Memang hubungan aku sama Kak Jody setelah tidak menjadi pacar pun kita masih bener-bener intens banget. Jadi emang masih hubungan baik. Aku punya pasangan juga aku cerita sama dia dan sebagainya. Prissy selain lagi promo kutukan sembilan sehatan lagi sibuk apa lagi Siti kamu? Saat ini kebetulan aku juga lagi ada program, lagi berjalan program, salah satu program di Stasiun TV. Terus juga lagi mau bikin film sendiri dan kebetulan aku jadi produsernya. Dipercayaan sebagai produsernya. Dan itu based on my true story. Jadi mengangkat dari kisah nyata aku yang emang menjadi anak idego itu gak semudah itu. Berarti horror juga dong? Horror. Gimana maksudnya sudah ada penentuan pemain-pemainnya, alur ceritanya, budgetingnya gitu-gitu. Kalau untuk segi cerita memang sudah berjalan, untuk pemain akan open casting. Tapi untuk budgeting emang udah diatur dari awal. Memang sudah ditentukan untuk lokasi juga kita sedang memilih lokasi. Agak challenge ya, maksudnya kan ada berbeda. Kamu biasa di depan sekarang mau ke belakang, maksudnya mau berlari menjadi yang menderek semuanya. Tapi gak aku dipercayain sebagai produsernya sih. Jadi aku juga mungkin lebih challenge-nya itu adalah kali ini aku memilih tempat berdasarkan cerita yang dilain sama nyatanya. Terus juga memilih karakter yang sesuai dengan karakter yang aslinya aku temuin. Gak sih kan untuk menemukan karakter yang mendekati kamu nih? Di tanya sulit atau enggak, mungkin ada kesulitan. Tapi untungnya mungkin karena aku juga beberapa kali memang terlibat di proyek, jadi aku kenal teman-teman. Dan aku tahu kalau teman-temanku ada yang mampu dan juga ada yang sesuai sama kriterian. Support dari pasangan gimana? Kebetulan aku tidak punya pasangan ya saat ini. Support dari pasangan lebih ke sahabat-sahabatku, orang-orang terdekatku. Alhamdulillah selalu support dan hubungan baikku sama mantan-mantanku juga banyak. Nah, itu beristri. Gak balikan dari saatnya? Balikan sih? He? Belum. Aku gak bilang tidak, aku juga gak bilang iya belum. Karena memang kita sama-sama fokus, kita ada tujuan ke depannya seperti apa. Planning kita ke depannya seperti apa tuh udah terpatah. Dan ketemu sama Kak Jordi, itu bukan ketemu yang pertama. Memang hubungan aku sama Kak Jordi setelah tidak menjadi pacar pun, kita masih benar-benar intens banget. Jadi memang masih hubungan baik. Jadi aku punya pasangan, juga aku cerita sama dia dan sebagainya. Nah, Fisri pada salutnya sama kamu, maksudnya pasti bisa menjaga hubungan baik gimana pun gitu kan. Tapi kamu gimana sih menjalaninya? Kalau aku, prinsip aku gini. Mencari musuh tuh gampang banget, tapi ngejaga hubungan baik, makin kesini tuh masih susah. Jadi, kalau ditanya tentang orang tuh pada berspekulasi, pasti masing-masing tuh punya spekulasi sendiri. Entah itu yang negatif, entah itu yang positif. Dan selagi memang aku enjoy ngejalaninnya dan hubunganku sama mereka, tidak ada kaitannya sama apapun, aku benar-benar baik sih. Tidak ada hal yang mengganggu dalam karir dan percintaan atau apapun sama Kak Jordi berjalan baik. Sangat baik. Bukan cuma sama Kak Jordi, sama Kak Ruben, sama keluarga yang lain, aku masih suka Whatsappan dan sebagainya. Tapi kok sama Keisha juga sih? Sama Keisha juga masih. Terakhir Keisha ulang tahun aku juga ngucapin. Karena aku juga deketnya kayak yang aku bilang. Untuk membangun hubungan sama satu orang, aku nggak cuma sama satu orang. Sama keluarganya memang aku berhubungan baik. Jadi sampai sekarang masih sangat-sangat baik. Ini mungkin sangat baik. Terakhir. Terakhir, terakhir. Ya, ya, terakhir. Mungkin kan belum kita berhubungan baik, tapi kira-kira mungkin kalian tuh untuk mengasih diri hubungan apa? Karena kesibukan atau karena apa? Kesibukan nggak? Nah, mungkin ini juga ada yang perlu aku lurusin ya, kalau dibilang ada miskomunikasi antar aku sama dia dan itu semenjak aku ke Jepang. Sebenarnya enggak. Pada saat aku ke Jepang, itu aku kerja, hubunganku sangat baik, komunikasinya juga berjalan dengan baik. Tapi ternyata memang untuk PDKT secara instan atau deket tuh nggak bisa untuk Berkeley. Karena sama ini aku deket sama orang tuh butuh waktu lebih dari lima bulan. Kali ini aku sama Ica tuh kayak kita dua, tiga bulan tuh intense. Akhirnya jadi pacar, ternyata memang ada hal yang mungkin dari aku dan Ica kita ngobrolin bareng-bareng, oh ternyata tidak sejalan nih, yaudah berarti kita selesai ya, gitu. Berarti bukan tipe LDR, kamu bukan tipe wanita LDR, lo best yang bisa LDR, atau kita? Jutur aku LDR, pen-pen-pen banget. Aku malah nggak bisa kalau ketemu tiap hari. Gitu, perbedaan umur? Perbedaan umur, nggak. Ica tuh sebagai pribadi orang yang dewasa, bisa mengimbangi Frisley, keluarganya juga sangat dekat sama aku, tapi lebih ke, ada hal-hal yang mungkin untuk aku, aku tidak bisa menerima itu, tidak bisa mentoleransi itu. dan untuk Ica pun seperti itu. Jadi memang, obrolannya untuk kita mengudahi hubungannya, kita ngobrol. Jadi bukan cuma kayak sepihak yang, nggak ya, nggak bisa, atau kayak di, gimana ini gitu. Tapi mungkin kamu cemburuan, kan? Nggak. Jadi kan kemana cel-nya bukan. Cemburu sama sekali enggak. Mau sama siapapun, sama Kak Jordi, sama Ica, sama mantanku yang dikit, sebenarnya juga tidak. Nggak gampang cemburu aku. Aku anaknya mungkin mendiker, karena saat ini aku sudah ada planning, ke depannya aku harus melakukan apa, kegiatan apa. Jadi aku bener-bener strict ya, aku tahu apa yang harus aku lakuin, dan jam-jam dimana aku harus komunikasi sama pacarku. Nanya Marcia nggak sih? Apa? Nanya Marcia, maksudnya cowok yang baik buat kamu, tuh seperti apa gitu. Lebih ke kali ini, mungkin aku ngikutin saran-saran anak terdekatku sih. Oke. Karena aku memang, dibilang cinlok berarti baru pertama kali itu sama Ica. Gitu. Selebihnya kan, aku sama Kak Jordi, memang kita sudah kenal, sudah untuk PDKT, kita butuh waktu satu tahun untuk mengenal. Gitu.